silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya sebuah naskah lontar telah dibuka guratan-guratan huruf jawa yang ditorehkan dengan pangrupa terpapar indah langes yang menjadi bahan tintanya membuat gurat-gurat huruf jawa di sana terlihat hitam dan jelas kawanten pradesya katuduh girinoto kanyo ning ramyo daksinapate jawa madiodesya ada sebuah negara yang ditunjuk oleh istri sang girinata teramat indah di selatan tepat di tengah-tengah jawa dikelilingi lautan garam bagaikan meru sangat suci dan senantiasa dikunjungi begawan agastya tatuannya nguniring usana sejatinya pada dahulu kalah telah tersiar kisahnya hingga ke kasmir dan merupakan pustaka sang kumara seiring berjalannya yoga maka diciptalah oleh batara menjadilah sebuah pulau nan indah besar berbentuk halimpung naskah lontar belum dibalik ke lembar selanjutnya kata demi kata pada dua bait kakawin itu masih terus disusuri satu persatu matanya seperti terganjal manakala dia terantuk pada selarik kalimat yang berbunyi pawi tralor para paran bagawan agastya ah raten kertabumi mendesah serasa ada beban dalam desahannya serenteng kejadian ganjil yang terus mendera kesadarannya selama beberapa bulan terakhir ini sungguh pelik dan susah untuk sesegera mungkin bisa dipecahkan ada rasa penasaran yang meletup-letup ada ketidakpercayaan yang terus bergesir dia hanya membutuhkan satu hal jawaban ya jawaban hanya jawaban yang senantiasa diharap-harapkannya seorang wanita muda mendadak hadir di pintu ruang pustaka sembah diaturkannya sejenak sebelum kemudian meneruskan untuk berjalan mendekat tangmas ujarnya sapaannya terdengar lembut dan menggetarkan namun raten kertabumi tak menghiraukannya dia tetap bersi tekur dengan gunungan lontar di tangannya kini desahan keluar dari bibir wanita yang baru datang dan telah duduk merapat di sampingnya masih juga ingin menyendiri setelah hampir tiga bulan tanya wanita itu tiada jawaban mengunjungi pura hanya berdua bersama bobo acarya membolak-balikkan lontar di sasana pustaka dan tidur sendiri di ruang pribadi tanpa mau ditemani sampai kapan kang mas raten kertabumi meletakkan lontarnya di dalam peti kayu ditariknya nafas sejenak kemudian dipalingkannya wajah ke arah wanita yang tak lain adalah Dewi Amorowati permaisurinya itu sudah hampir berakhir sebentar lagi ya ye jawab raten kertabumi pada akhirnya dan selama itu pula tak ada sekalipun kang mas mau menceritakan apa gerangan yang terjadi pada diri kang mas sungguh membuatku cemas tak ada yang perlu dikhawatirkan raten kertabumi mencucup pipi istri kesayangannya wanita itu mendesah matanya mengerling manja aku kangen kang mas mendadak wanita itu bangkit berdiri dengan mesra digandengnya kedua tangan suaminya dia berjalan mundur sembari menghadapkan tubuh ke arah raten kertabumi dengan kedua tangannya yang tetap menggandeng tangan suaminya lelaki itu hanya menurut sebentar kemudian mereka telah keluar dari sasana pustaka beberapa abdi dalam mengaturkan sembah keduanya seperti tak peduli kini dengan berjalan beriringan mereka memasuki sebuah kamar pribadi dan pintu kamar segera tertutup rapat para abdi dalam yang kebetulan berada di sekitar kamar setelah selesai mengaturkan sembah secepatnya menjauh dari sana sembari menundukkan wajah abdi dalam wanita yang masih muda tampak persipu-sipu sekilas diliriknya pintu kamar untuk mengetahui apa yang kini tengah terjadi di dalam sana beberapa di antara mereka berkhayal andai saja diri mereka diambil sebagai selir oleh penguasa keling itu betapa bahagianya dua minggu telah berlalu suasana keling masih tak berubah namun diam-diam beberapa pejabat di keling mulai santer memperbincangkan kemungkinan lengsernya Batara Prabu Sri Diyah Rani Suhita sebagai Raja Majapahit dan mendadak kabar yang mengejutkan tersiar Batara Prabu Sri Diyah Rani Suhita mangkat kegemparan besar segera terjadi kedaton keling seketika tersaput mendung kelam Raden Kertabumi segera memerintah para abdinya untuk mengumandangkan gamelan kedaton dengan nada perkabungan dari arah kedaton hari itu tiba-tiba terdengar alunan gamelan yang memiuh-miuh hati suaranya tiada terdengar gagah menghentak juga tiada terdengar halus mendayu-ndayu akan tetapi menampilkan sebuah paduan nada yang sangat miris dan menyesakkan dada rakyat keling yang semula tidak tahu menahu akan apa yang sedang terjadi seketika terhanyak begitu mendengar alunan gamelan dari keraton yang berkumandang ganjil itu nada-nada yang mengalunkan buka cita kematian bergema banyak dari mereka segera menghentikan kegiatannya satu dua orang bergegas menuju alun-alun lantas duduk bersila di hamparan tanah berumput tak lama kemudian menyusul sekelompok demi sekelompok orang datang ke alun-alun lapangan besar yang terhampar luas di depan kedaton keling itu tiba-tiba sudah dijubali manusia mereka semua duduk bersila di bawah terik matahari kepala mereka tertunduk dalam-dalam di tengah lantunan gamelan yang mendayu-ndayu tiada suara terdengar dari mereka semuanya diam membisu dan gamelan terus berkumandang di dalam kedaton kesibukan tercipta satu dua rombongan pejabat telah hadir mereka datang untuk bersiap-siap mendengarkan titah raja keling yang sebentar lagi keluar menuju paseban pisuanan akan digelar tiba-tiba para abdi dalem prajurit pengawal raja prajurit biasa tampak sibuk mondar mandir kedaton keling yang semula sepi kini dipenuhi orang dan disana di alun-alun bisik-bisik mulai berlangsung mereka bertanya-tanya tentang siapa yang telah mangkat dan satu dua orang yang sudah mendapat kabar dari trombolan segera mengabarkan warta kepada orang di dekatnya bahwasannya Rani Suhita telah mangkat kabar itu menjalar bagaikan api yang membakar tumpukan jerami kering seketika beberapa wanita menumpahkan air matanya ketika gamelan berhenti kepala-kepala yang semula tertunduk dalam-dalam segera mendongak beberapa prajurit berjajar di depan kedaton disana di paseban raten kertabumi duduk di atas singgah sananya disampingnya agak jauh ke kanan patih keling tiga gak ketawang juga telah duduk di kursinya berjajar kemudian para reda menteri dan menteri katrini lantas rakrian demung rakrian kanuruhan rakrian rangga dan rakrian tumenggung tampak pula para dharma diaksa dan pejabat samget kursi mereka terletak di kanan dan kiri paseban lebih rendah dari singgah sana raja keling sendiri sedang para Arya dan tanda duduk bersilah agak jauh dari singgah sana di antara deretan pembesar tampak hadir juga raten Arya bungah yang menjabat sebagai pasang guhan dan kimasahar yang menjabat sebagai rakrian menteri hino seorang gandek yang bertugas mengulangi titah raja telah bersiap-siap melantangkan suaranya mereka berjajar seorang gandek duduk bersilah dengan posisi di sebelah kiri raja seorang gandek yang lain duduk agak jauh di dekat pelataran di luar pelataran seseorang yang lain berdiri di antara para prajurit penjaga begitu seterusnya hingga gandek yang terakhir berada tepat di alun-alun tugas mereka adalah mengulangi titah raja diujarkan dari satu gandek ke gandek lainnya sehingga rakyat yang berada di alun-alun bisa tahu apa yang sedang terjadi di dalam paseban suasana paseban tetap juga ning begitu pula rakyat yang berkumpul di alun-alun semua menunggu titah raja keling akhirnya yang dinanti-nanti pun tiba dandek yang duduk di sebelah kiri raja segera mengaturkan sembah hormat kepada raja keling kepada patih gagak ketawang kepada para wreda menteri dan menteri katrini juga kepada para dharma diaksa raden kertabumi kemudian memberikan isyarat kepada patih gagak ketawang agar pisauanan segera dimulai patih mengaturkan sembah lantas bangkit berdiri sembah hamba haturkan kanjeng gusti bre kertabumi juga kepada segenap para wipra dan kesatria yang telah hadir di paseban pisauanan ini digelar mendadak berkenaan dengan kabar yang baru diterima dari trawulan sebentar lagi junjungan kita kanjeng gusti bre kertabumi akan bertitah kemudian dengan tangan kanannya patih keling itu memberikan tanda agar para gandek segera memulai tugasnya dia kemudian duduk kembali sembah kami haturkan kepada kanjeng gusti bre kertabumi penguasa keling yang agung yang kebijaksanaannya telah menerangi bumi keling bagaikan cemerlangnya cahaya sang yang aditya sendiri juga sembah kami haturkan kepada seluruh kesatria utama keling rakyan patih rakyan kanuruhan rakyan rangga rakyan demung dan rakyan tumenggung terhatur pula sembah kami kepada para wreda menteri menteri katrini dharma diaksa sam get pejabat pasangguhan yang gagah perkasa juga kepada keluarga kanjeng gusti brekertabumi yang dipenuhi limpahan kebajikan mulia semoga tiada putus-putusnya waranugraha yang widiwasa sang yang batara siwa buddha dewa dan dewi serta leluhur majapahit senantiasa tercurahkan kepada kanjeng gusti brekertabumi beserta keluarga dan kepada para wipra dan kesatria keling seorang gandek berbicara dengan suara yang lantang dia memberikan jeda agar temannya yang lain punya kesempatan untuk mengulangi ucapannya suara yang susul menyusul segera terdengar hingga ke tepi alun-alun terjauh pada hari ini sukrapal guna wuku julung wangi krishna paksa kaping panca sasih maga sakawarsa 1370 telah diperoleh kabar dari trawulan sebuah kabar yang teramat sangat menyedihkan kanjeng gusti batara prabu sridyah ranisuhita sang ayu dewi kencono wungu telah berpulang ke si waloka suasana di paseban mendadak gempar di alun-alun kegemparan serupa pun terjadi banyak wanita langsung menangis begitu mendengar penjelasan resmi tersebut sedangkan para lelakinya menundukkan wajah dalam-dalam hari ini seluruh kerabat majapahit dikeling tengah berduka dan seluruh kerabat majapahit yang masih sedarah dengan kanjeng gusti batara prabu sridyah ranisuhita berkewajiban untuk memulai masa perkabungan hingga sepuluh hari ke depan masa cuntaka ini berlaku kepada seluruh kerabat tujuh keturunan ke atas dan tujuh keturunan ke bawah dari beliau sang lina dan bagi rakyat keling masa perkabungan dimulai hari ini hingga besok selama matahari bersinar sehari ini hingga bintang gemintang bertaburan semalam ini selama satu hari satu malam selama itulah masa cuntaka bagi rakyat keling berlaku demikianlah yang telah ditetapkan dalam sastra suci yang ditulis oleh Bagawan Manu suara gandek di dalam pasiban kembali berkumandang dan diulang-ulang oleh rekannya hingga ke alun-alun ini kanjeng Gusti Brekertabumi yang agung akan mengaturkan sabda seluruh kaulakling harus mendengarkan dengan saksama dan mematuhi segala titah beliau suasana seketika ning tak ada satupun dari mereka yang hadir berani mengeluarkan suara semua menunggu titah raja keling raden kertabumi hong awik namastu namo siwa budayana suara raden kertabumi berkumandang di pasiban terpujilah sang yang batara siwa buddha yang maha agung yang senantiasa melimpahkan waranugrahannya kepada keling dengan kemakmuran dan kedamaian yang tiada putus-putusnya terpujilah para dewa dan dewi yang telah mencurahkan kemakmuran dan kedamaian di bumi keling tercinta ini terpujilah pula para leluhur yang senantiasa memberikan restu kepada segenap bumi keling para gandek mengulangi titah sang raja hari ini genap empat tahun sudah aku memerintah keling empat tahun yang lalu aku ditunjuk oleh batara prabu sridiyah rani suhita untuk menduduki jabatan batara ring keling demi menggantikan mendiang kakanda jayeswara putra pamanda bretumapel tiga yang telah berpulang ke siwa buwana setahun yang lalu hari ini setelah empat tahun aku bertahta telah tersampaikan kabar dukacita dari majapahit bahwa batara prabu sridiyah rani suhita berpulang ke siwa loka wajah wajah semakin tertekuk ke bawah tanpa terkecuali dari mereka yang tengah bersilah di paseban para prajurit yang bertugas jaga hingga seluruh penduduk yang menjejali alun-alun sang rani yang keelokannya termashur di seluruh penjuru negeri yang merupakan permata majapahit dewi pujaan para raja di masa mudanya kini telah meninggalkan kita semua sang rani yang sempat menorehkan sejarah di masa perang saudara majapahit yang pernah menjadi permata sayembara di masa-masa genting majapahit yang terkenal dengan julukan kencono wungu sang permata kelabu yang memikat para kesatria untuk maju ke medan tempur demi membendung keinginan batara wira bumi yang melakukan pembangkangan yang banyak memikat hati para pahlawan itu kini telah pergi dan adalah kewajiban para kaula bumi majapahit untuk turut berduka cita atas berpulangnya permata majapahit putri jelita batara prabu yang wisesa ajivikrama wardana cucunda batara prabu rajasan negara hayam muruk sang raja titisan girinoto siwa yang terkenal di seluruh pelosok jagad itu oleh karenanya besok pagi aku akan bertolak ketrawulan untuk turut mengikuti upacara antesti sredha hingga pendharmaan bagi jenazah batara prabu sridhya rani suhita hingga usai kepala kepala masih tertunduk dalam dalam untuk sementara waktu segenap urusan pemerintahan akan aku kuasakan kepada Paman Patih Gagak Ketawang dibantu beberapa Menteri Katrini Ki Patih Keling Gagak Ketawang mengangkat sembahnya diikuti Menteri Katrini termasuk Ki Masahar Selama Kepergianku ke Majapahit yang bakal berlangsung lama aku perintahkan kepada pengemban kuasa sementara untuk menjaga keling sebaik-baiknya menjalankan roda pemerintahan sebagaimana biasa dan selalu mengirimkan laporan kepadaku di traulan secara berkala menyangkut putusan-putusan penting peradilan yang hanya boleh aku putuskan para Dharma diaksa sebagai petugas pengadilan harus memberikan laporan kepadaku tak ada yang boleh melangkai aturan yang sudah ditetapkan setiap pelanggaran dengan sengaja maupun tidak akan mendapatkan hukumannya setimpal semoga yang batara siwa Buddha yang agung senantiasa mengurapkan cahayanya ke segenap keling raden kertabumi menuntaskan titahnya kipateh mengaturkan sembah sejenak lantas bangkit berdiri kini tampak dirinya yang akan bertitah kepada seluruh kaulakling ujar kipateh demikianlah titah dari kanjeng gusti prekertabumi tunjungan kita semua yang sudah sangat jelas serta bisa kita pahami pisau anan mendadak ini sudah cukup sampai disini seluruh wipra dan kesatria diperkenankan untuk undur diri ipateh mengaturkan sembah kembali kepada raden kertabumi sebentar kemudian raden kertabumi bangkit dari tempat duduknya untuk keluar dari paseban seluruh yang hadir segera memberikan sembah hingga penguasa keling itu masuk ke kedaton diiringi empat prajurit kawal dan para emban wanita para pejabat yang marak di paseban segera membubarkan diri begitu rajanya menghilang dari pandangan tak ada kegaduhan sama sekali mereka semua berlaku diam tanpa banyak bicara di alun-alun rakyat pun membubarkan diri tanpa banyak bersuara keling benar-benar berduka atas kabar mangkatnya Rani Suhita permata elok putri Prabui Krama Wardana yang dikenal rakyat jelata dengan gelar Dewi Ayu Kenconowungu itu kesedihan yang menaungi langit keling disadari pula oleh tiga orang pemuda yang baru saja datang melewati gerbang kota kabar mangkatnya Rani Suhita mereka dengar dari mulut ke mulut kedatangan mereka kekeling tidak pada waktu yang tepat terima 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 kasih.